FENOMENA LANGKA Warga pun nampak memilih bertahan di dalam rumah mereka. Sementara mereka yang terjebak di luar rumah terpaksa berlarian menyelamatkan diri dari terjangan bola-bola es tersebut. Dari kejadian tersebut tentu membuat beberapa kendaraan rusak parah, seperti rusak di bagian panel depan, belakang, dan atap. Hujan es yang lebih dahsyat juga terjadi di sebelah barat Madinah yang mengakibatkan beberapa mobil bertahan di terowongan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang panjang serta menyebabkan beberapa orang terluka dibawa ke rumah sakit. Hujan es juga terjadi di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah yang juga merusakkan sejumlah kaca mobil yang diparkir di bandara. Tidak hanya kendaraan saja yang menjadi korban dari kejadian tersebut. Bahkan beberapa hewan pun turut terbunuh akibat bencana alam itu. Pendati demikian, dengan datangnya fenomena alam tersebut, membuat banyak warga kota Madinah yang menyebutkan, jika bencana alam yang kini telah terjadi sebagai sebuah peristiwa mengerikan dan sangat langka. Lantaran bola-bola es besar bola golf hingga bola kasti, melayang deras dari langit dan menghujam apa saja yang berada di bawah. Selain Madinah, beberapa daerah lainnya juga terkena dampaknya setelah mengalami situasi seperti di Mekah, Provinsi Dawat, Middan, Al-Baha, terjadi hujan ringan sampai sedang pada Sabtu malam kemarin. Hujan lebat pun turun di pinggiran damam dan daerah sekitarnya yang meliputi Al-Khobar, Khotif, Rastanura, Jubail, Kafjid, dan Haver Al-Batin. Meski hampir seluruh wilayah kota Madinah dilada hujan bola es, namun hingga saat ini belum ada kabar mengenai kondisi Masjid Nabawi. Pasalnya masjid tersebut sangat penting. Lantaran di dalam masjid ini terdapat makam Nabi Muhammad SAW. Iya, selain hujan es yang melanda kota Madinah, beberapa waktu lalu Arab Saudi juga sempat dilanda banjir bandang. Kejadian tersebut terjadi lantaran dipicu oleh tingginya curah hujan saat ini. Banjir ini juga membuat banyak kendaraan terjebak di tengah genangan banjir dan mengakibatkan kemacatan hebat di jalan. Bahkan dalam salah satu video yang beredar luas di sosial media, terlihat jalan utama di beberapa kawasan tergenang dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa dan mengakibatkan jalan raya menjadi seperti sungai. Tidak hanya itu, sekolah-sekolah dan universitas di kota terbesar kedua di Saudi ini masih diliburkan akibat bencana alam ini. Bahkan melihat kejadian banjir ini tentu mengingatkan kembali kendangan tragedi banjir pada 2009 lalu. Serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu Agar damai senantiasa hatimu Terima kasih telah menonton!